PS antara Persis Solo melawan PSS Sleman di Stadion Manahan berlangsung ricuk. Akibat kericuhan, tim PSS Sleman tidak bersedia melanjutkan pertandingan hingga dinyatakan WO atau kalah WO. Keributan terjadi menjelang berakhirnya babak pertama. Keributan terjadi di beberapa titik tribun antara sesama supporter dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu, para pemain PSS Sleman dengan kawalan ketat pasukan anti-huruhara berusaha melindungi para pemain dari lemparan supporter dari arah tribun. Akibat peristiwa ini, beberapa orang terluka. Kita kekenalian.